Oke guys, kembali bersama saya di channel Alinsky Cell Kita kedatangan HP dengan TV Infinix Smart 6 Plus User minta ganti LCD baru Ya, kena LCD ini udah ada guys sedikit di bagian tengah layar Ya, dapat anda saksikan di tengah layar itu ada garis hitam Dan user minta ganti LCD baru Oke, langsung saja kita eksekusi Ya, pertama-tama kita mengeluarkan tempat kartu SIM Atau slot SIM-K Ya, ini deh guys sudah terlepas Ya, kemudian kita akan mencoba membuka Tutup belakang dari casing HP Infinix Smart 6 Plus ini ya guys Ya, ini deh guys Kita pelan-pelan untuk membuka casing belakang Atau tutup belakang Oke Selanjutnya Kita akan mencoba membuka satu persatu bau dari handphone Infinix Smart 6 ini ya guys Ya, kita akan menggunakan obi Kita buka satu persatu baunya Ya, dan jangan lupa juga guys Untuk mencoba atau melepaskan fingerprint atau sidik jari Dan satu lagi Tersisa baunya di belakang sidik jarinya itu tadi atau finger printnya itu Dan kemudian kita akan mencoba mengangkat atau melepaskan tutup belakang dari papan casnya Dan juga melepaskan tutup belakang dari papan mesin Oke Kita mencoba melepaskan kabel antena atau kabel jaringan Ya, dan kita mencoba untuk melepaskan atau mencobot papan casnya Oke guys Kemudian kita mencoba melepaskan kabel jaringan dari soket mesinnya Ini dia guys Ya, sudah dilepaskan Kemudian Kita mencoba Melepaskan atau mengangkat mesinnya guys Dari frame-nya Atau tulang handphone-nya Ya Masih ada Bau atau more Yang masih lengket untuk merapatkan mesinnya Guys Oke Kita mencoba Mengangkat mesinnya Dan ternyata guys Masih ada Baunya lagi guys Dan ternyata guys Sudah Dicopot ya Atau dilepaskan Papan mesin atau Madabunnya Atau mesinnya Mesin handphone ini guys Oke Selanjutnya kita akan mencoba Untuk Mengangkat Baterainya Karena di Belakang baterainya ini Ada Soket Dari LCD Nah pertama kita mencoba Mengangkat Baterainya Disini saya menggunakan Ya disini saya menggunakan Bantuan Blower Dengan congkel LCD Untuk menangkat Baterainya Ya Sambil Menggunakan Bantuan Blower Tujuannya Saya menggunakan Blower disini Supaya Lab dari Belakang Baterainya itu Bisa meleleh Oke Sudah mulai Comot ya guys Iya Itu dia Udah Lepas Oke Kemudian kita mencoba Untuk melepaskan Soket dari LCD nya Iya Selanjutnya Kita mencoba Untuk Mengangkat LCD Dari Frame Atau tulang Handphone nya Disini saya Menggunakan lagi Bantuan Blower Untuk Mengangkat LCD Iya Disini juga Saya menggunakan Socket LCD Iya Harap dipastikan ya guys Dicarajalah Untuk Memasukkan Memasukkan Congkilan LCD Setelah dimasukkan Congkilan LCD Langsung Dibantu Dengan Menggunakan Blower Untuk Melelehkan Sisa-sisa Lem Atau Lem yang Masih Lengket Di Handphone Iya Pelan-pelan ya guys Karena Bisa Pecah LCD Oke Dipastikan LCD nya Bisa Terlepas dari Frame nya guys Sambil menggunakan Bantuan blower Dipanaskan Tujuhnya Untuk Melelehkan Lem Dan Ternyata guys Ini dia Ini penampakannya Sudah mulai Lepas ya guys Oke Tinggal Dari sisi Sebelah Kiri Saja Yang Belum Lepas Oke Sudah Lepas ya guys Iya guys Ini dia guys LCD Lamanya Kemudian Kita Mencoba Untuk Membasikan Sisa-sisa Lem Dari LCD Sama Menggunakan Sikat gigi Tujuhnya Untuk Membasikan Debu-debu Dan Jangan lupa Untuk Memasang Saringan Debu Dari Speaker Atas Setelah Dipastikan Semuanya Sudah aman Mari kita Menggunakan Atau Memberikan Lep LCD Pada Frame nya Ya Dipergunakan Secukupnya Saja Tergantung Kecukupan Masing-masing Ya Disini juga Saya Mengambil LSD Baru Ya Jangan lupa Juga guys Untuk Melepaskan Atau Mencobot Stiker Dari LCD Baru Ya guys Karena Tidak bisa Dilepaskan Nanti Kalau sudah Delay Dan Juga Ada Kertas Atau Plastik Di belakang LCD nya Itu Harap Dilepaskan Karena Kalau tidak Dilepaskan Nanti Tidak Presisi Atau Tidak Stabil Posisi LCD Di atas Frame nya Ya Langsung saja Kita Pasang Ya guys Oke Itu dia guys Sudah Dipastikan Ya Diharap Supaya Dipastikan Presisi Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Degu Benam Dan Mari Kita Memberikan Satu Per satu Karatnya Diikat Karatnya Tujuan Karat disini Untuk Merekatkan LCD Baru Dari Lainya Kita Menunggu Sekitar Kurang lebih 15 Menit Ya guys Ya Langsung saja Diskip Videonya Setelah 15 Menit Langsung saja Kita Membuka Satu Per satu Karat Dari LCD Tadi Atau Yang Dikat Tadi Kemudian Kita Langsung Pasang Sperpot Atau Bahan-bahan HP Yang Kita Cobot Lagi Seperti Baterai Ya Langsung saja Dipasang Baterainya Ya guys Ya Harap Dipastikan Semuanya Konektor Baik Soket Dari Baterai Soket Dari LCD Soket Dari Papan Cias Juga Harus Dipastikan Sudah Terpasang Ya guys Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Langsung Saja Kita Mencoba Menekan Tombol On Off Dan Ternyata Ini Guys Ada Tulisan Infinix Ya Sambil Menunggu Untuk Masuk Ke Menu Berikutnya Kita Akan Mencoba Memasang Lagi Seperti Handphone Yang Lain Seperti Kabel Jaringan Ya Jangan Lupa Ya guys Dipasang Sesuai Pada Tempat Disini Saya Menggunakan Atau Masang Kabel Jaringan Saya Masukkan Soket Di Ya Kabel Jaringan Soket Pada Papan Ciasnya Kemudian Kita Masukkan Soket Di Atas Mesin Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Langsung Dimasukkan Pada Tempat Kabel Jaringannya Itu Di Sisi Kanannya Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Langsung Saja Kita Mencoba Memasang Tutup Belakang Dari Tutup Belakang Mesin Ya Itu Dia Ya Dan Juga Tutup Belakang Dari Papan Cias Ya 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 Itu Dia Langsung Saja Dipasang Oke Setelah Dipastikan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Dan Kapi Langsung Saja Kita Mencoba Memasang Satu Persatu Sepertinya Tadi Ya Jangan Lupa Juga Untuk Memasang Finger Friend Atau Sedijarinya Ya Bisa Menyusul Nanti Itu Finjamp Penyam Yang Terpenting Disini Harus Dipasang Dulu Satu Per Satu Bobnya Oke Langsung Saja Dipasang Satu Per Satu Bobnya Guys Oke Ya Dan Terakhir Kita Memasang So Kita Feature Finjamp Oke Guys Iya Semuanya Sudah Terpasang Bobnya Kita Mencoba Menyalakan Dan Sudah Masuk Ke Menu Berikutnya Guys Iya Selanjutnya Kita Mencoba Memasang Tutup Belakang Dari Casing Infinix Semua Enam Plus Ini Guys Iya Harap Dipastikan Semuanya Terpasang Dengan Benar Ya Sambil Merekatkan Casing Belakang Guys Iya Karena Hati Hati Ya Guys Karena Bisa Menyebabkan Pecah Layang LCD 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 Ya Setelah Dipastikan Sudah Terpasang Casing Belakang Dan Langsung Saja Tinggal Pemasangan Slot Slot Car Di Art Supaya Rap Guys Oke Begitulah Guys Setelah Dipastikan House Dipartikan Supaya Rap Ya Setelah Setelah Tinggal Pemasangan Slot Simcard 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 Tinggal Pemasangan Oke Langsung Saja Dipasang Dan Sudah Selesai Dan Semuanya Tinggal Menunggu User Untuk Menjemput Handphone Oke Dan Langsung Saja Kita Mencoba Apakah Layar Testnya Itu Talk Screen Itu Normal Atau Enggak Oke Leng Ternyata Normal Guys Itu Oke Demikian Tutorial Pemasangan LCD Dari Channel Anis Kese Salam Teknis Yaho Terima kasih